Biasa saja, enggak ada hal yang istimewa, tapi sebagai orang Yunus Makassar enggak biasa terima yang seperti ini. Kasih tahu saya dan alasan apa, supaya kita terbiasa dengan pendekatan dengan nyalar, nasionalisme yang kuat. Saya tentu terima, karena ini keputusan negara, keputusan PSI, dan kita ini mau melihat ke depan, tapi supaya orang Yunus Makassar enggak biasa, seperti itu saya ingin beli-beli kata-kata. Ini jadi resi. Kenapa? Apa yang kau takut? Dan kita ini mau republik yang baik. Jadi seperti itu sebenarnya yang ingin saya kebutakan, saya kebutakan juga nih. Karena saya deteksi semua dengan pandang, dengan kapolda, berbagai event besar di sini, enggak pernah ada yang gagal itu. Karena kita malu lah orang Yunus Makassar kalau ada event di sini. Ada yang mau ribut-ribut, ada yang tidak beres, apalagi dilaksanakan dengan normatif, dengan berkarakter. Jadi, enggak apa-apalah pindah saya terima itu, tapi saya masih menunggu 1-2 hari Senin besok, tidak sekarang. Jadi, udahlah di Jakarta. Begini, masalah bola itu bagi orang kita di sini adalah bagian dari seni hidup. Men-sponsor sesuatu, kemenangan, kalah, itu bagian dari jiwa orang Yunus Makassar itu. Dan bola itu sudah mendanadain. Dan kita mau PSSI besar. Kita mau PSSI besar. Kita mau PSSI banyak. Dan itu hanya ada kalau kita mau mulai dengan berdekatan-berdekatan yang lebih sportif bagi negara. Penyelenggaraan, olahraga, apa saja atau bumbu-bumbunya selalu tidak sportif. Tapi bagaimana mau bicara di dunia, teleponnya penuh dengan wasit yang enggak benar. Gimana mau bicarakan? Itulah yang kita harus mulai dari sekarang. Kita mulai yang fair, yang normatif, yang enggak cokok-cokok, yang pakai enggak mahal-mahal. Tapi kita mulai bukan seperti negara ini. Maka kamu ada yang saya, kita teman, kita bersukaran. Tapi harus tahu karakter yang kita miliki di sini. Dan rasa-rasanya persiapan begini ya. Tapi ada di set memang. Kalau kamu enggak punya uang, ya kita langsung langsung. Itu adalah cara kita sport. Anda enggak kata menduduk. Tapi saya patuh, saya duduk cua saja. Saya enggak enak kalau saya enggak ngomong seperti ini. Kau enggak bisa injak kaki saya dan saya tidak terlihat. Tak bisa. Kalau kau enggak ngomong seperti ini, ya. Tapi maaf, bukan dalam kasih teman-teman media. Kenapa? Saya mau kita punya reasoning yang mengalami. Tapi mungkin ada yang saya enggak ngerti. Mungkin ada yang saya enggak ngerti. Mungkin ada yang saya tidak pahami. Saya minta maaf. Cuma kalau saya tidak ngomong seperti ini, saya punya persiapan luar biasa. Saya sudah rapatkan juga kemana-mana, kita siapkan hari-hari semua mempersiapkan. Tidak boleh ribut siapapun yang dikendaki oleh kandakanlah yang maha kuasa, yang setengah kuasa, yang paling berkuasa, kita akan betul. Yang kedua, ya minkan saya tidak ada hal yang orang bisa lewat saya di sini. Bersama-sama, BSD harus menjadi bagian dari kepentingan nasional kita, bukan orang, bukan siapa. Sudah seperti itu kami bahas, dan malah hari ini harus saya terima itu.